Pemain muda Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu terlibat keributan di laga melawan Madura United. Ia bersitegang dengan striker Laskar Sapekerab, Junior Brandao. Selama ini, Abi memang sering terlibat keributan dengan pemain lain. Ya, Abi gampang tersulut emosi dengan pemain lawan. Berikut daratan momen emosional Abimanyu dan para pemain muda lainnya di Liga Indonesia. Simakulatan kami berikut ini ya. Ya, sementara bagaimana panasnya duel antara Madura melalui tersiuk Jakarta. Ya, kita saksikan. Pola masih dikose lagi oleh Catur. Oh, oh. Catur dan Abi maju. Kita lihat pemirsa. Tapi ya, ada kendangan diri Abi memang ya. Yang membuat Catur bereaksi. Ini juga harus dihindari oleh Abi juga. Tapi sebelumnya mungkin Abi melihat ada pelanggaran lebih dulu gitu ya. Ada sedut sedikit. Ada sedut ke arah tulang ring. Dan kemudian, nah ini dia muncul Abi. Muncul Abi. Pelanggaran dari Abi. Nah, akhirnya saling berpelukan. Memang laga. Biofami mencari di mana posisi rekannya. Oh, Yan Che tadi. Tuh. Dua kali. Dua kali kita lihat pemirsa. Yang pertama bukan pelanggaran ya gitu. Iya, betul. Yang kedua tadi sudah mulai bermaksud. Tanya dua pemain timnas akhirnya berpelukannya. Sudah sumat bericitkan sebentar. Mereka sadar bahwa bukan itu yang diinginkan. Ini dia. Ah, itu dia. Ganjalnya di situ. Ya, kita lihat. Kembali terjadi. Dan hati-hati. Ketegangan. Ya, hati-hati. Saya pikir Abi ya. Ya. Sudah mendapatkan satu kartu kuning. Dan Naori itu juga satu kartu kuning ya. Naori tadi sempat juga ya. Lagi-lagi Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri ini baik-baik. Oh, oh. Lolos sebenarnya pelanggaran Frankie Misa. Kita lihat harus lebih tenang Yaakob karena sudah ada wasis. Tapi memang dibutuhkan kedewasaan ya. Karena sekali lagi kewasis sudah jelas menyukurui tanda dilakukannya pelanggaran. Sehingga tidak perlu lagi ada kesalahan yang muncul berikutnya ya. Ini deh. Kita lihat dulu. Tito Hamza lagi. Berduel saja di pepiksa dengan Zalnamdo. Dan kelanggaran dilakukannya oleh Zalnamdo terhadap Tito Hamza. Artu kuning. Bagi Zalnamdo. Nampaknya Zalnamdo juga masih sewot ya. Masih sewot dengan Tito. Zalnamdo dengan Tito. Mungkin sudah berduel. Kalau agresif saya pikir ya. Niko kali ini. Ya, gak, 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 gak. Ini Robby Darwish terhadap Niko. Lagi-lagi kita lihat dua pemain muda. Ya, langsung saja dipisangkan. Dipisangkan dengan Niko. Iya, ini Robby Darwish ya. Ini kita lihat Robby Darwish banget ini. Ya, dua-duanya pemain timas ya. Iya, iya. Sekarang David. Numasih bola. Dan jalan kebalik. Oh, ini Robby Darwish ya. Tantang dan carian. Ya, inilah dia ya. Apa yang klasik. Oh, apa yang terjadi Robby Darwish? Apa yang terjadi? Ada yang menutupnya bagian belakang kepala. Kasi-kasi-kasi ini. Iya. Ini Allah, sampai ya. Berasa perlu bertanya kepada AW yang ada di pinggir atau Ford official ya. Dan juga, salah sepertinya sebut tidak diperlukan. Ketingannya menarik, seru. Jangan sampai terlebaih oleh Alha sudah belum. Wah, semuanya. Ya, kita akan menunggu nih. Bagaimana replay pada kameraka ya, insiden. Antara paman-paman persidia dan juga nasib lalu. Dan apa yang terjadi, Pemirsa? Oh, apa yang terjadi? Nampaknya ada sebuah klas. Ya, kita belum lihat apa yang terjadi di sini. Dan asisten Wasid langsung memberikan informasi kepada Wasid. Kita sasih, Pemirsa. Ini dia, kita lihat bagaimana Alta Bala dan juga Ciro Alves. Pancik sepertinya ya, Alta Bala ya. Tidak kembali berdiri. Tadi, pemain pemain dari Persubaya Surabaya. Langgaran. Ya, langgaran. Ya, sementara kita lihat bagaimana Popo Ari dan juga Ginajar terlibat emosi. Ya, sementara Rizky Duyian juga. Terpancik ya. Rizky juga nggak perlu ikut-ikut ya. Karena dia bisa merugikan timnya kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya. Rizky Duyian, mandi lebih cepat. Itu dia yang harus ingat bagaimana Rizky Duyian. Ya, memang Rizky merasa ada pelanggaran sebelumnya ya. Tapi bagaimanapun Rizky sudah kena kartu. Tapi di sini... Oh, apa ini? Ya, aduh mulut terjadi antara tegan infantry dengan Ferrari dan juga dengan Pedro Hendrique. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosier, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan mumun emosional Abimanyu dan para pemain muda lainnya di Liga Indonesia. Sikap emosional, pesepak bola memang harus dimeklumi, asalkan sesuai dengan batas kewajaran. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.